Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas materi struktur data mengenai binari setri atau BST Materi BST ini sebenarnya merupakan bagian dari tri, materi tri yang sudah disampaikan di kesempatan sebelumnya Oke, mari kita ingat beberapa hal terkait dengan terminologi tri Jadi ini sebuah tri yang paling ujung atas sebenarnya root Selanjutnya setiap bulat-bulat atau setiap titik Itu sering disebut sebagai node, vertex atau symbol Isinya berupa data Kemudian garis-garisnya atau yang menghubungkan antara node disebut sebagai tepi atau edge Selanjutnya node-node yang berada di ujung yang sudah tidak punya anak Itu disebut sebagai daun atau leaf Yang berada di ujung Jadi kalau dari gambar ini, leafnya itu ada DEF, CKLMN, dan I Nah, dari sebuah tri ada namanya subtree Subtree yang sebelah kiri, subtree itu satu tri yang bagian dari tri yang lebih besar Kemudian ini ada subtree yang sebelah kanan Jadi, nanti subtree juga di dalamnya bisa jadi ada subtree lagi Oke, kita lanjutkan Berikutnya, ya di dalam tri juga ada beberapa perhitungan-perhitungan seperti ketinggian dari tri Ya, kemudian nanti lebar dari tri, dan sebagainya Ketinggian dari tri itu dihitung dari jumlah maksimum number of edge Ya, dari akar atau root sampai ke daun Ya, misalnya kalau cuma satu node-nya ya, height-nya 0 Tapi kalau ada dua seperti ini, A, B, maka height-nya 1 Ya, bagaimana dengan ini, ya Kita bisa hitung dari root sampai ke bawah Ini height-nya ada 4 Jadi height-nya ada 4 Karena dari mulai root sampai ke bawah Nah, ini ada 4 Negerinya ada 4 Kemudian bagaimana kedalaman dari node G, misalnya Deep atau kedalaman dari node G Nah, deep-nya adalah 2 Kenapa? Karena G ini berada di kedalaman level 2 Kalau A itu deep-nya 0 C itu deep-nya 1 G itu deep-nya 2 Misalnya I itu deep-nya 3, dan seterusnya Kalau L itu deep-nya 4 Karena kedalamannya adalah di kedalaman yang 4 Oke, berikutnya adalah binary tree Binary tree kita mungkin sudah bahas di kesempatan sebelumnya Bahwa binary tree ini merupakan tree yang punya sifat khusus Dimana setiap node Itu hanya memiliki maksimal 2 anak Atau 2 children Satu boleh nggak ya? Boleh Kosong boleh nggak? Ya kalau kosong ya dianggap sebagai daun atau leaf Binary tree itu memiliki sebuah root Dengan data di dalamnya Kemudian kalau left sub sub tree Sebelah kirinya itu boleh kosong Sebelah kanannya juga boleh kosong Jadi kalau ada cuma ada satu Ya bisa jadi itu disebut sebagai binary tree Nah, ini ada beberapa tree yang punya sifat yang spesial Binary tree yang sifatnya spesial Misalnya complete tree Atau tree yang complete Itu artinya semua Itu memiliki Anak ya Tidak harus 2 Ya Tapi juga ada yang tree Binary tree yang sempurna Itu semuanya memiliki Tepat 2 anak Jadi Tree-nya Binary tree-nya full Nah, sekarang kita Lanjut ke Binary search tree Atau BST Nah, ini juga Bagian dari binary tree juga Tapi punya sifat yang Lebih khusus Atau lebih spesial lagi Gitu Karena punya aturan-aturan Yang Yang Berbeda dibanding tree yang lain Adanya data struktur Binary search tree ini Sebenarnya Tujuan Utamanya adalah Bagaimana memudahkan Pencarian Dan juga penyimpanan data Penyimpanan struktur data yang mudah Sehingga nanti dalam proses pencarian Menjadi lebih cepat Dan juga mudah Nah, beberapa Property atau ciri Dari binary search tree Atau BST Yang pertama Sama seperti binary tree yang lain Itu harus Memiliki Anak Maksimal 2 Jadi kurang dari 2 Boleh Kemudian Tetap menjaga Proses Prosesnya itu Sederhana Sehingga Tidak terlalu Kompleks nantinya Dalam proses perhitungan Pencarian dan sebagainya Nah, kemudian ada Aturan Ada aturan Yang khusus Gitu Yang di dalam BST Yang pertama Semua Data Di dalam Left Subtree Sebelah kiri Itu selalu Lebih kecil Dibanding Yang tengah Jadi contoh Disini misalnya 8 Sebelah kirinya Ada 5 8 Sebelah kirinya Ada 5 Nah Kemudian sebelah Kanannya 11 Kita lihat bahwa 5 ini Lebih kecil Dibanding 8 Dan 11 ini Lebih besar Dibanding 8 Jadi selalu Seperti Seluruh Subtree Berlaku yang sama Contoh Misalnya Misalnya 11 Subtree Dibagian 11 Sebelah kirinya Adalah 10 Ini lebih kecil Sebelah kanannya 12 Ini lebih Lebih besar Selalu Seperti itu Bahkan Kalau yang Cuman ada Satu Di dalamnya Anaknya Misalnya 2 Ya Misalnya Ya Misalnya 2 ini 2 Dan 4 2 4 Itu Lebih besar Ya Maka Ditaruhin Di sebelah Kanan Sedangkan Yang 14 Di sini 14 Dan 13 Karena 13 Lebih kecil Maka Ditaruhnya Di Sebelah Kiri Jadi Selalu Aturan Ini Harus Diikuti Kalau Itu Merupakan BST Ya BST Ini Merupakan Jenis Binary Tree Tadi Sudah Dijelaskan Tapi Tidak Semua Binary Tree Itu Oke Kita Coba Sedikit Contoh Lain Nah Kalau Seperti Ini Kira-kira Ini Binary BST Bukan Kita Lihat Kita Cek Setiap Note Apakah Berlaku Yang Tadi Sebelah Kiri Lebih Kecil Sebelah Kanan Lebih Besar 5 Oke 8 Lebih Kecil Ini Oke 1 Sebelah Kanan 3 Ini Juga Oke Jadi Ini Merupakan Termasuk Tree Yang Kedalam Kategori BST Sekarang Sekarang Yang Ini Sebelah Kanan Kalau Dilihat Ada Beberapa Aturan Yang Dilanggar Kalau Ini Dianggap Sebagai BST Ini Kurang Tepat Karena Yang Pertama Ada Note Yang Punya Anak Lebih Dari 1 5 Ini Punya 2 7 6 Ini Tidak Memenuhi BST Bahkan Tidak Memenuhi Binary Tree Kemudian Selanjutnya Ada Di Bagian Subtri 11 Sebelah Kirinya Itu 10 Sebelah 18 Ini Oke Tidak Ada Masalah Sekarang 15 15 Ini 15 Ini Ini Note Ini Sebenarnya Salah Tempat Walaupun 15 Itu Lebih Besar Lebih Lebih 10 Tapi Ini Salah Tempat Jadi Pada Saat Proses Penginseptan Atau Penambahan Nanti 15 Misalnya Ini Belum Ada Di Tree Dia Harusnya Ditaruh Dimana Pada Saat 8 Karena 15 Lebih Besar Dari 8 Maka Dia Ke 11 11 Dibandingkan Dengan 15 Lebih Besar Harusnya Ke Kanan Harusnya 15 Ini Berada Di Sebelah Kanannya 11 Atau Di Area Sebelah Kanan Dibandingkan Dengan 18 Karena Dia Lebih Kecil Maka Dia Harusnya Menjadi Left Child Dari 18 Selanjutnya 21 21 Ini 21 Itu Lebih Besar Dibanding 20 Dibanding Parent Maka Ini Harusnya Ada Di Sebelah Oke Contoh Lain Contoh Lain Disini Yang Sebelah Kiri Ini Adalah BST Kemudian Yang Sebelah Kanan Ini Bukan BST Mengapa Karena Note Yang 2 Ini Ini Bermasalah Jadi Note Yang 2 Ini Harusnya Berada Di Mana Kita Lihat Dari Atas Selurutnya 2 Itu Kurang Dari 8 Masuk Ketiga Oke Dari Banding Dengan 3 Kurang Dari 3 Berarti Harusnya Kekiri Ya Harusnya Ada Disini Sekarang Dibandingkan Dengan 1 Oh Ya 2 Itu Lebih Besar Dari 1 Sehingga Ini Harusnya Merupakan Anaknya Dari 1 Nah Nah Bagaimana Proses Penginsetan Penambahan Data Di Dalam BST Misalnya Ini Sudah Ada 3 Yang Existing Kemudian Kita Coba Tambahkan Misalnya Angka 13 Angka 13 Itu Mau Kita Tambahkan Ke 3 Ya Nah 13 Ini Ditaruh Di Mana Sama Seperti Tadi Ya 13 Itu Dari Mulai Root Di Perbandingkan 13 Lebih Kecil Atau Lebih Besar Dari 12 Lebih Besar Karena Lebih Besar Pasti Akan Ditaruh Di Sub 3 Yang Sebelah Kanan Ya Sekarang Dibandingkan Dengan Angka 15 Angka 15 Itu 13 Lebih Lebih Kecil Dari 15 Pasti Ada Di Sebelah Kirinya Nanti Harusnya Dia Menjadi Anak Kiri Dari 15 Seperti Ini Selanjutnya Kita Misalnya Insert 8 8 Itu Sama Dari Root Apakah 8 Itu Lebih Besar Dari 12 Tidak Kurang Dari Kemudian Dibandingkan Dengan 5 Ternyata Lebih Besar Dari 5 Akan Lari Ke Kanan Kemudian Dibandingkan Dengan 9 Ternyata Lebih Kecil Berarti Akan Lari Ke Kiri Karena Kirinya Sudah Ada Sudah Ada Child Maka Dia Akan Menjadi Dibandingkan Dengan 7 Akan Menjadi Anak Dari 7 Yang Sebelah Kanan Selanjutnya Kalau 31 Itu Sebenarnya Sama Saja Sehingga Tadi Diperbandingkan Dengan Masing Note Sehingga 31 Kita Bisa Duga Itu Akan Ada Di Ujung Sebelah Kanan Oke Kita Lanjutkan Kelihatannya Ini Mudah Untuk Proses Insert Atau Menambahkan Ke BST Nah Ini Ada Algoritmanya Nanti Mungkin Bisa Dipelajari Kemudian pada Saat Praktikum Bisa Dilihat Intinya Kurang Lebih Sama Seperti Tadi Memperbandingkan Dari Mulai Route Sampai Mencari Mencari Posisi Yang Tepat Mencari Posisi Yang Tepat Dari Data Yang Mau Di Inset Nah Kemudian Sekarang Bagaimana Proses Searching Atau Pencarian Proses Searching Atau Pencarian Di BST Ini Menjadi Keunggulan Dari BST Itu Sendiri Dibandingkan Dengan Menggunakan Array Yang Sekuensial Pada Saat Data Itu Berada Di Ujung Kalau Ditelusuri Dari Awal Tentu Akan Lama Sekali Tapi Kalau Dengan Binar Research Ini Akan Menjadi Lebih Cepat Misalnya Ini Ada Tree Kita Ingin Menemukan Angka Empat Kita Menemukan Angka Empat Query Nya Bada Delapan Maka Ditelusuri Dari Root Apakah Empat Itu Kurang Dari Atau Lebih Dari Delapan Kalau Kurang Dari Kita Akan Larinya Ke Sub Tree Yang Kiri Jadi Kemudian Dibandingkan Dengan Tiga Apakah Empat Itu Kurang Dari Atau Lebih Dari Maka Lari Sebelah Kanan Jadi Sebelah Kanan Sehingga Nanti Dibandingkan Dengan 6 Apakah 6 Itu Kurang Dari Atau Lebih Dari Maka Empat Itu Akan Ke Kiri Karena Empat Itu Kurang Dari Dari 6 Ya Selanjutnya Terakhir Ya Udah Ketemu Ya Ketemu Angka Empat Itu Cara Menemukan Searching Di B Nah Ini Algoritmanya Nanti Di Contoh Programnya Mungkin Akan Lebih Jelas Intinya Tadi Ya Cara Melakukan Pencarian Bisa Menggunakan Fungsi Rekursif Bisa Juga Menggunakan Perulangan Atau Interatif Biasa Kalau Saya Pribadi Lebih Bisa Dipahami Atau Lebih Simpel Menggunakan Rekursif Oke Selain Menemukan Data Ada Sifat Yang Khusus Pada Saat Kita Mau Menemukan Data Paling Kecil Dan Paling Besar Itu Dalam Binar Research Tree Itu Cukup Mudah Ya Karena Datanya Paling Kecil Pasti Akan Ada Di Daun Paling Kiri Atau Lift Paling Kiri Jadi Data Terkecil Ada Di Situ Kalau Data Terbesar Sebaliknya Pasti Akan Ada Di Lift Atau Down Paling Kanan Nah Bagaimana Proses Delight Atau Menghapus Dari Suatu BST Proses Delight Itu Agak Sedikit Lebih Kompleks Dibanding Proses Insert Lebih Sulit Kenapa Karena Delight Itu Kan Kalau Delight Ada Di Ujung Tidak Ada Masalah Tinggal Langsung Dicari Datanya Langsung Dihapus Tapi Pada Saat Delight Itu Ada Di Tengah Atau Tri Di Note Yang Antara Di Tengah Maka Itu Bisa Jadi Menjadi Masalah Tengah Tapi Kita Coba Pelan Pelan Ide Dasarnya Adalah Menemukan Data Yang Mau Didelight Dan Menyesuaikan Tree Yang Berada Di Yang Setelah Itu Didelight Itu Harus Tetap Terhubung Jangan Sampai Terputus Ada Tiga Kemungkinan Pada Saat Kita Mendelight Yang Pertama Pada Saat Note Itu Tidak Punya Anak Tidak Punya Children Maka Langsung Didelight Tidak Ada Masalah Atau Note Bisa Jadi Punya Satu Anak Atau Note Itu Bisa Jadi Punya Dua Dua Anak Dua Anak Sekaligus Dua Berikutnya Nah Contoh Misalnya Kita Mendelight Angka 17 Kalau Dilight Angka 17 Tentu Tinggal Cari Posisi 17 Dan Juga Karena Dia Berada Di Anak Maka Atau Di Daun Termasuk Daun Maka Dia Langsung Di Hapus Tanpa Belum Ada Proses Yang Selanjutnya Misalnya 15 Mau Kita Dilight Angka 15 Ini Dia Memiliki Satu Buah Anak Dan Kebetulan Ada Di Tengah Tengah Juga Maka Apa Yang Harus Dilakukan Kita Menghapus Angka 15 Dan Selanjutnya Link Atau Hubungan Tengah Jangan Sampai Terputus Sehingga Angka 12 Dengan 20 Harus Disambungkan Seperti Ini Selanjutnya Yang Lebih Kompleks Lagi Misalnya Angka 5 5 Ini Mau Dihapus Dari 3 5 Ini Proses Mahapusan 5 Ini 5 Itu Mau Direplace Jadi Apa Kalau Dihapus Ya Nanti Akan Putus Linknya Kalaupun Tidak Itu Direplace Dengan Data Yang Mana Jadi Agak Lebih Kompleks Nah Tekniknya Untuk Menghapus Atau Menggantikan Jadi Angka 5 Ini Harus Digantikan Dengan Angka Atau Note Yang Lain Harus Digantikan Dengan Yang Mana Ini Alternatif Ada Dua Bisa Digantikan Dengan Data Paling Maksimum Nilai Data Terbesar Dari Left Sub 3 Atau Data Terkecil Dari Right Sub 3 Jadi Kalau Disini Data Terbesar Dari Left Yang Sebelah Kirinya Itu 4 Kemudian Data Terkecil Dari Yang Right Itu Ada 7 Nah Ini Bisa Digantikan Dengan Salah Satu Dari Ini Jadi Bebas Saja Sebenarnya Mau Pakai Yang 4 Atau 7 Keduanya Itu Memenuhi Kriteria Dari PSD 4 Ini Tentunya Kurang Dari 12 7 Kurang Dari 12 Dan Di Antara 2 9 Nanti Opsi Nelan Mencari Nilai Minimum Dari Right Dari 3 Yang Sebelah Kanan Atau Mencari Nilai Maksimum Dari Left Nah misalnya 23 23 ada di posisi Wah di posisi yang atas disini 23 itu kita bisa Hapus Kemudian nanti 23 digantikan dengan Angka yang mana Left sub 3 nya itu Nilai maksimumnya adalah 19 Sedangkan right sub 3 Nilai minimumnya adalah 25 Sehingga digantikan dengan salah satu dari itu Dalam contoh Kita gantikan Kemudian digantikan dengan 19 dan 19 yang ada di bawah Tentu harus dihapus Nah sukses Ini hasil Poses penghapusan Ini ada algoritmanya Dihambil dari Wikipedia Secara umum kurang lebih seperti yang tadi sudah dijelaskan Disini ada fungsi Untuk menemukan nilai minimal Kemudian ada fungsi untuk Replace node Di parent nya Dan ada fungsi untuk Men-delete Tree itu sendiri Nah secara performance BST ini BST ini Ini salah dari salah satu literatur Itu dia dari sisi retrieval Search nya Itu sangat dibilang disitu cepat Dengan kompleksitas Log n Kemudian insertion itu juga cepat Deletion walaupun tadi Prosesnya kelihatannya cukup rumit Tapi dalam komputasi nya cukup cepat Ya karena Kalau dalam Misalnya array Array itu deletion nya itu Juga slow Kenapa? Karena harus mencari ya Pencarian posisi nya itu yang membuat dia Itu lambat Ya Kemudian Link list itu Ya di dalam Tabel ini Itu Dibilang Dia cukup Lambat Gitu kan ya Karena mungkin Ya proses pencarian-pencarian tadi Penelusuran tadi yang Yang mungkin Tidak terlalu Efektif Ya tapi ini Silahkan kalau memang Mau membuktikan Gitu kan ya Nanti di Di lab Atau di Programming Bisa dibuktikan Diperbandingkan ya Secara waktu lah Gitu kan ya Antara Men-re-trip Meng-insert Dan men-delete Dengan BST Dengan metode yang lain Itu lebih Bagus yang mana Datanya yang banyak Cuman-cuman Sepuluh ya Gak ada bedanya Tapi kalau misalnya Seribu Atau satu juta Itu bisa jadi Waktunya akan Signifikan Perbedaannya Oke Ini ada beberapa Referensi Saya kira itu saja Kita ini dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton